Hingga kini sejumlah korban luka masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit. Salah satu rumah sakit adalah RSPAD yang menerima 9 korban ledakan yang terjadi di dekat gedung Sarinah, Jakarta. Hingga kini pihak RSPAD masih melakukan perawatan terhadap 9 korban luka, di mana 6 korban diantaranya menderita luka pada bagian punggung, pelingah hingga kaki. Sementara 3 orang lainnya menjalani operasi karena menderita luka tembak pada bagian dada dan perut. Dari 9 korban tersebut, 2 diantaranya warga negara asing, di mana 1 orang warga Al-Zazair dan seorang lainnya warga Belanda. Terima kasih telah menonton!